Berdosa kah mempertahankan rumah tangga dengan istri yang suka mengecehkan dan mencacimaki suaminya? Dengan alasan tak ingin anak-anak menjadi korban dan takut terkena fitnah wanita? Masya Allah. Yang pertama, jamaah rahmatullah. Mempertahankan rumah tangga itu, jamaah rahmatullah. Bagi seorang wanita ataupun seorang laki-laki, itu amal soleh atau bukan jamaah? Amal soleh. Selama agama mereka berdua tidak ada yang rusak. Pernikahan itu dipertahankan selama apa? Selama agama keduanya tidak ada yang rusak. Ketika ada seorang wanita, seorang istri suka mencacimaki, melecehkan suaminya. Ini agamanya rusak atau tidak? Dia bisa celaka di akhirat atau tidak? Bisa. Maka bagi seorang suami yang memiliki istri yang seperti ini. Pilihannya satu, dia berusaha memperbaiki kesalahan dan kerusakan istrinya. Sebagai bentuk pengamalan firman Allah ku anfushabum wa ahdikum. Jika dia sanggup melakukannya, maka lakukan ini. Meskipun tidak mudah. Tapi kemudian jika dia tidak sanggup melakukannya, maka pilihan keduanya apa-apa? Tidak sanggup, sudah dibeginikan tidak bisa. Sudah dibegitukan tidak bisa. Sudah di ancam ini tidak bisa, di ancam itu tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Agar si istri selamat, suaminya selamat. Apa yang harus dilakukan? Menikah lagi. Maksudnya diceraikan nikah lagi atau tidak diceraikan nikah lagi? Kalau para sahabat nabi tidak akan pikir panjang. Punya yang seperti ini, dinasehatnya tidak bisa, maka mereka akan kembalikan istrinya ke rumah orang tuanya. Selesai. Karena tidak akan pernah ada kehormatan, tidak akan pernah ada kewibawaan dan kemuliaan bagi seorang laki-laki. Jika dia memiliki istri yang suka menghina dirinya. Makanya ketika alasan yang disebutkan adalah takut anak-anak jadi korban. Justru ketika mereka melihat ibunya selalu melakukan itu. Maka yang jadi korban itu bukan anak-anak, tapi bapak mereka sendiri. Jangan takut, jangan takut melakukan perkara yang benar. Bercerai masih bisa menikah lagi. Anak-anak yang orang tuanya bercerai pasti broken home. Tidak pasti. Semuanya kembali kepada orang tuanya. Dan sekuat apa orang tuanya meminta pertolongan Allah agar anak-anak mereka di jaga. Dan khususnya bagi laki-laki, jangan pernah kemudian tenggelam dalam kesedihan dalam masalah rumah tangga. Laki-laki itu pemimpin. Jangan dia rusak hidupnya karena istri yang tidak bisa diajak dan dipegang tangannya untuk masuk ke dalam surga bersama-sama. Kalau dia tidak mau ikut tinggalkan, maka tarik tangan istri yang lainnya untuk masuk surga. Betul. Iya. Ceraikan, nikah lagi selesai. Kalau antung tahu ya, majasirah para sahabat, itu banyak perceraian yang terjadi di antara mereka. Tapi penyebabnya syarih. Ketika tidak bisa diapa-apakan, sudah. Tinggalkan, menikah. Menikah lagi. Dan semoga Allah bermudah urusan yang bertanya insyaAllah.